Inilah Rosela, jenis bunga dengan nama latin Hibucus sabdariva. Biasanya bunga jenis ini digunakan masyarakat sebagai tanaman hias. Tapi, tahukah Anda, jika Rosela memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh? Di tangan warga desa Karangasembali, bunga Rosela disulap menjadi minuman herbal berupa teh. Pembuatan teh Rosela melewati sejumlah proses. Pertama-tama adalah membuang biji yang terdapat di dalam bunga Rosela. Kemudian, bunga berwarna merah ini dicuci hingga bersih, lalu dijemur di bawah terik matahari selama 3 hari hingga mengering. Untuk memastikan tidak ada lagi mikroorganisme di dalam bunga, maka pengeringan dilakukan dengan menggunakan oven dengan suhu 150 derajat selama 5 menit. Kemudian, Rosela siap digiling lalu dikemas. Ide muncul ketika melihat banyak petani Rosela yang terpaksa membuang hasil panennya karena sulit diekspor di tengah pandemi COVID-19. Pengusaha itu tidak bisa mengekspor Rosela ini, jadi petani kelimpungan dan frustasi setelah mereka panen Rosela itu mereka buang. Nah dari sanalah saya terketuk, saya mencoba searching di Google, YouTube, apa manfaat Rosela dan apa saja bisa dari bahan Rosela ini menjadi apa saja. Akhirnya saya tercetus ide untuk membuat teh dari Rosela ini. Salah satu pecinta teh mengaku sangat menikmati rasa dari teh Rosela. Campuran rasa manis dan asam membuat teh Rosela terasa unik. Terus ada masamnya, ada manisnya, walaupun dia ini teh herbal tapi tidak pahit sama sekali, terus ya untuk rasa mantap lah. Kenapa memilih teh Rosela ini? Teh ini banyak kasiatnya, yang pertama dia bisa menurunkan hipertensi, terus bisa mengurangi asam pura, untuk menjaga berat badan juga bisa, untuk diet, terus untuk menjaga stamina juga bisa. Saat ini teh Rosela milik inyoman musnah antara hanya dipasarkan melalui online. Untuk satu kotak yang berisi 15 kemasan teh dijual seharga 15 ribu rupiah. Rosela dipercaya mengandung antioksidan tinggi, membantu menurunkan tekanan darah hingga meremajakan kulit.